Saudara petugas gabungan menggerebek sebuah gudang di Bogor, Jawa Barat yang diduga dijadikan pabrik pengemasan minyak goreng bersubsidi. Berdasarkan laporan dari masyarakat, petugas gabungan TNI dan polisi menggerebek sebuah gudang di desa daya kecamatan Cileng, Si Bogor yang diduga dijadikan pabrik pengemasan minyak goreng bersubsidi ilegal, merek minyak kita. Dari lokasi ditemukan sejumlah tempat penampungan minyak goreng dan pipa untuk memindahkan minyak goreng ke dalam kemasan. Dari hasil penyelidikan, gudang ini telah beroperasi selama 4 bulan. Saat ini pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait legalitas gudang tersebut. Informasi dari masyarakat adalah gudang tersebut digunakan, diduga untuk melakukan produksi atau pengemasan minyak goreng ilegal. Masakan hasil oleh TKP memang ditemukan adanya dugaan operasi atau beroperasinya sebuah kegiatan yang diduga pengemasan minyak goreng.